Sampai jumpa. Mereka adalah RM 38 tahun, AN 28 tahun, BA 27 tahun, AY 28 tahun, AL 25 tahun, CH 27 tahun, EK 27 tahun, dan AZ 24 tahun. Kedelapan kurir sabu jaringan internasional tersebut ditangkap di empat TKP berbeda. Kapolres Tabo Surabaya, Kombes Polisi Ahmad Yusef Gunawan mengatakan, dari penangkapan delapan tersangka tersebut, petugas menyita 90,7 kg sabu dan 13,6 kg ganja. Para tersangka diketahui memiliki jaringan dengan bandar di Kalimantan, Sumatera, dan Surabaya. Puluhan kilogram barang haram senilai Rp 90 miliar itu juga diketahui didapat dari bandar di negara Cina. Satu narkoba masyarakat Surabaya di wintasat narkoba bersama unitnya telah mengungkap dalam waktu satu minggu peredahan gelap narkoba jaringan dari Sumatera, Kalimantan, dan Surabaya. Dimana barang ini berasal dari Cina, yang mana pengungkapan ini dilaksanakan dalam waktu satu minggu dari empat TKP. Dan untuk dari empat TKP tersebut, kita telah mengamankan 6 tersangka, 6 tersangka baik tersangka atas kepemilikan daripada psikotropika jenis sabu dengan berat total 90,7 kg dan 2 tersangka atas kepemilikan narkotika jenis ganja 13,6 kg. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedelapan tersangka bakal dijerat Pasal 1.14 ayat 2 Subsidiar Pasal 1.12 ayat 2 Undang-Undang Tentang Narkotika Dengan Ancuman Maksimal Hukuman Mati Nanda Andrianta, JTV